Jangan pernah mau kembali di tempat titik terendah kita. Jika mulai bangkit ucap Najwa. Najwa Sihab sepontan katakan ini saat komentari Baim Wong ajak rujuk Paula Verhoeven. Selain itu polemik rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven memang cukup pelik. Banyak isu miring yang menerpa keduanya. Mulai dari dugaan selingkuh, menghalangi bertemu anak, sampai disangka prank. Baru-baru ini Paula Verhoeven menyampaikan kerinduan pada anak-anak. Seolah ingin menjawab tudingan halangi anak-anak bertemu Paula Verhoeven, Baim Wong pamer momen tunggu anak di sekolah bersama istrinya tersebut. Ya, model Paula Verhoeven sempat mengekspresikan kerinduannya kepada kedua putranya, Kiano dan Kenzo di Instagram. Memang, setelah bugatan cerai dari sang suami, pengasuhan kedua anak tersebut berada di bawah tanggung jawab Baim Wong. Paula lantas membagikan foto lama yang memperlihatkan dirinya bersam Kiano dan Kenzo di dalam mobil. Ingat momen ini ya sayang. Kasih ibu sepanjang masa, doa mama selalu tak henti-hentinya buat kalian anak-anak saleh, tulis Paula, dikutip minggu, 17 November 2024. Dalam unggahan lain, Paula memposting foto bersama putra sulungnya, Kiano. Dia mengungkapkan keinginannya untuk bisa kembali berkumpul dengan kedua anaknya. Mama kangen sekali sama Kenzo. Semoga alamudahkan untuk kita kumpul lagi dan bobok bertiga sama kakaknya sayang, jika tak Paula. Model berusia 37 tahun tersebut menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan menjadi pelindung terbaik bagi kedua putranya meskipun dia tidak bisa mendampingi mereka secara langsung. Namun, postingan Baim Wong malah mengungkap fakta lain. Baim seolah ingin menunjukkan kebohongan jika dirinya menghalangi Paula bertemu anak. Pada postingannya di Instastory, Baim Wong terlihat bersama Paula Verhoeven. Meski tak terlihat wajahnya, Baim Wong sempat mengucapkan kalimat terkait anak mereka. Baim dan Paula sepertinya sedang menunggui anaknya di sana. Paula anak kita digituin rambutnya. Lucu tuh, jikata Baim. Adapun proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atas permintaan Paula, pengadilan menggelar sidang secara online. Namun, keduanya dijadwalkan hadir secara langsung dalam persidangan pembuktian yang akan digelar pada 20 November 2024. Sebagai informasi, Baim Wong menuntut hak asu atas kedua anak mereka dengan tuduhan bahwa Paula...